Teka Teki Kalau aku kasih klu kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Bahan makanan ini berawal dari hewan. Ia memiliki bentuk bulat dan berwarna coklat. Kira-kira bahan pangan apa ya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Haiyo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah telur. Siapa aja di sini yang bisa masak telur? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka Teki Kedua Kalau ada huruf dan gambar ini, kalian tau gak ya? Bahan ini biasa dipakai dan cocok banget digabungin sama bakso. Ciri-cirinya berwarna putih dan panjang-panjang. Kalau kamu suka makan bakso, pasti tau nih. Coba ditebak dari sekarang. Jadi jawabannya adalah bihun. Gimana? Gampang kan guys? Kita capcus ke teka teki selanjutnya. Teka Teki Ketiga Kalau bahan satu ini, kamu pastinya pernah makan. Bahan ini sering digunakan di dalam adonan kue maupun sebagai topping. Karena rasanya yang enak dan banyak disukai orang. Wah, kamu pasti langsung tau deh. Coba ditebak dari sekarang ya. Gimana guys? Kalian tau gak jawabannya? Yup, ini adalah keju. Kalian pasti tau juga kan? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka Teki keempat Nah, kalau bahan ini berbeda dari bahan makanan yang sebelumnya. Bahan ini berwarna hitam dengan tekstur cair dan kental. Salah satu cirinya, bahan makanan ini rasanya manis banget. Gimana? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Jadi jawabannya adalah kecap. Siapa aja nih yang berhasil menjawabnya dengan benar? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka Teki Kelima Di teka teki kelima gambarnya seperti ini guys. Bahan ini biasanya jadi musuh dari kecap. Kalau tadi kecap rasanya manis, kalau yang ini rasanya pedas guys. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Yup, bener banget jawabannya saus. Siapa di sini yang kalau makan harus pakai saus? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke enam Di teka teki ke enam, coba lebih fokus ya. Bahan ini adalah bumbu dapur yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhannya memiliki aroma harum khas dan sedikit manis. Kira-kira kalau klunya kayak gini, kamu tau gak ya? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Yup, bener banget jawabannya daun pandan. Siapa aja nih yang tahu bahan masakan satu ini? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tujuh Kalau aku kasih clue kayak gini, kamu pasti bisa jawab nih. Bahan ini terbuat dari kacang kedelai. Dan enak banget kalau udah dijadiin mendoan. Bahan ini juga murah dan sekarang sudah mulai diekspor ke luar negeri. Langsung aja waktunya 10 detik untuk kamu tebak. Nah, jawabannya adalah tempe. Kalau gak percaya, coba lihat lagi clue dan gambarnya dengan teliti ya. Teka teki ke delapan Sekarang kalau kalian lihat huruf dan gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Bahan ini bisa dibilang temennya tempe. Kalau kalian makan pakai tempe, pasti ada juga nih makanan satu ini. Kalian pasti bisa jawab dong. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana, kalian jawab apa nih? Yap, ini adalah tahu. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sembilan Kalau ada huruf dan gambar ini, kalian tahu gak ya? Bahan ini biasanya dipakai untuk bikin makanan atau minuman yang manis-manis. Kalau kalian suka makan manis, coba ditebak dari sekarang. Yup, ini adalah gula. Gimana, jawabannya gampang banget kan guys? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sepuluh Di teka teki yang paling sulit ini, kamu pastinya bakal kesusahan nih. Bahan makanan ini memiliki tekstur seperti butiran pasir. Tapi berbeda dari gula, kalau bahan ini rasanya adalah asin. Gimana, tahu gak? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab gak nih? Yap, ini adalah garam. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke sebelas Kalau bahan makanan ini, kalian pastinya pernah lihat. Bahan makanan ini berasal dari tumbuhan guys. Coba dijawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Gimana, kalian tahu gak ini apa? Yup, ini adalah jamur. Kalian udah berhasil jawab berapa soal nih? Tingkatkan poinmu ya. Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke dua belas Di teka teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Bahan ini adalah salah satu rempah yang sering dipakai untuk makanan. Dan bahan ini memiliki rasa yang agak pedas gitu. Tapi bahan ini juga bisa dijadikan minuman yang bikin hangat. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Bener banget, ini adalah jahe. Siapa aja yang kalau masuk angin pasti minum udang jahe? Kita lanjut ke teka teki selanjutnya. Teka teki ke tiga belas Di teka teki terakhir ini, kamu pasti bakal mikir keras nih. Kalau klunya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Coba fokus dan tebak dalam 10 detik. Hayo, udah tau belum jawabannya? Kalau kamu tau, jangan lupa kasih tau aku di kolom komentar ya. Nah itu dia guys, teka teki tebak nama bahan makanan yang biasanya dipakai atau pernah kamu konsumsi. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian pernah cobain bahan makanan yang mana aja nih? Coba absen di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama teka teki kayak gini, boleh dong di share ke temen-temen kalian. Jangan lupa like dan juga komen ya. Tips pintar selalu lebih tau. Peace out! Sub indo by broth3rmax